Intro Setelah sebelumnya, Shouyan menunjukkan boneka siluman serta kekuatan bintang delapan douzong. Ketiga, tetua agung dari pavilun Fenglei cabang utara pun seketika menyadari kalau sepertinya ada sebuah jiwa spiritual yang bersemayam di dalam tubuh Shouyan. Shouyan tentu tidak menyangka mereka dapat mengetahui rahasia ini dalam sekejap mata. Tampaknya kekuatan orang tua ini memang berada di atas panatua Chen. Tak lama kemudian, ketiga panatua lantas memanggil Hong Tian Xiao dan menyerahkan boneka siluman kepadanya. Sebelum bertindak, Hong Tian Xiao pun perlahan menunjukkan ekspresi dingin dan meminta Han Fei agar tidak ikut campur lebih jauh jika tidak ingin klan Han miliknya dilenyapkan. Meskipun sebelumnya, Han Fei sempat merasa ragu dan takut untuk berhadapan dengan pavilun Fenglei. Namun setelah dia menyaksikan keberanian serta kekuatan yang ditunjukkan oleh Shouyan, Han Fei pun memutuskan untuk membantu Shouyan dan bertarung hingga titik darah penghabisan. Sehingga cerita ketiga panatua pun mulai bertindak dan segera memberitakan seluruh murid untuk berpencar dan membentuk formasi yang dikenal dengan sebutan formasi penjara petir surgawi. Begitu teriakan ini terdengar sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya pun seketika turun dari awan hitam di langit dan mengepung Shouyan dari segala arah. Setelah formasi awal terbentuk, ketiga panatua kemudian mengaktifkan sebuah segel. Dan dalam sekejap tiga pilar petir yang sangat kokoh pun muncul di setiap sudut formasi. Menggunakan formasi besar semacam ini termasuk menyandra klan Han pada dasarnya bukanlah gaya dari pavilun Fenglei. Namun demi bisa menangkap Shouyan yang memiliki teknik langkah tiga rupu petir, mereka pun tidak segan-segan untuk membuang harga diri sebagai fraksi besar. Untuk mengurangi citra buruk akibat kejadian ini, ketiga panatua pun berjanji akan melepaskan klan Han setelah masalah ini berakhir. Shouyan yang mendengar perkataan itu pun hanya tersenyum dingin sembaring memerintahkan boneka siluman untuk menghancurkan formasi lawan. Hong Tian Xiao pun seketika bergerak dan langsung memblokir boneka siluman tersebut. Tentu saja selama pertukaran ini berlangsung dia sama sekali tak berani meremehkan kekuatan boneka milik Shouyan. Jika sampai terjadi kesalahan takutnya dia akan mengalami nasib yang sama dengan panatua Chen. Beruntung ketiga panatua hanya memintanya untuk menahan boneka tersebut sebisa mungkin dan tidak perlu sampai bertarung mati-matian. Sementara itu di sisi lain, gemuruh petir yang mengelilingi Shouyan tampak semakin memadat. Ketiga panatua pun sangat percaya diri kalau kali ini mereka pasti bisa menghabisi Shouyan. Bagaimanapun, formasi tersebut merupakan salah satu formasi besar dari pavilion Fenglei yang dibentuk oleh 23 ahli Dohuang dan 46 ahli Dohuang serta 3 Eli Dozong sebagai pusatnya. Jika Shouyan sampai berhasil menerobos formasi penjara petir ini maka namanya secara alami akan mengguncang seluruh wilayah utara di Central Plains. Sementara itu di lain sisi, Shouyan terlihat mulai serius dan bergegas menciptakan tembakan meriam yang tercipta dari energi spiritual dan berniat untuk menghancurkan formasi tersebut. Ketiga panatua jelas tidak bisa meremehkan tindakan apapun yang dilakukan oleh Shouyan dengan kekuatannya saat ini. Oleh karenanya, mereka pun segera menggerakkan formasi besar di langit. Dalam sekejap, sebuah guntur maha dasyat pun muncul dan langsung memblokir bola meriam yang ditembakkan oleh Shouyan. Begitu kedua serangan ini saling bertabrakan, energi yang terkandung di dalamnya pun seketika menyebar ke segala arah dan perlahan menghilang. Setelah beberapa waktu, formasi besar di langit pun kembali bergerak dan menembakkan petir yang tak terhitung jumlahnya tepat ke arah Shouyan berada. Untuk menghadapi serangan brutal itu, Shouyan latas mengerahkan api hijau giok dan bergegas mengaktifkan teknik pengendalian api yang diajarkan oleh Yao Tian sebelumnya. Dalam hitungan detik, ros serigala yang terbentuk dari api surgawi pun muncul dan langsung menelan seluruh petir yang datang. Di saat yang bersamaan, Shouyan pun mengirim ros serigala itu ke arah panatua agung berada. Namun sayang, ketiga panatua masih berhasil memblokir serangan Shouyan tanpa terluka sedikitpun. Para ahli yang menyaksikan pertarungan ini pun sontak dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Bahkan elit dosong biasa sekalipun, kemungkinan besar tidak akan berani ikut campur dalam pertarungan semacam ini. Di samping itu, Yao Tian yang bersembunyi di dalam cincin perlahan mengeluarkan suara dan mengatakan agar Shouyan mengatasi formasi besar ini secepat mungkin. Bagaimanapun, kekuatan spiritual yang dia pinjamkan tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Setelah mendengar hal itu, Shouyan pun sedikit mengangguk dan bergegas mengeluarkan Bon Chilling Flame milik Yalo beserta dua api surgawi lainnya. Dalam sekejap, ketiga api surgawi ini pun mulai menyatu di hadapan semua orang. Ketiga panatua jelas sangat terkejut dan tak menyangka Shouyan ternyata memiliki tiga jenis api surgawi yang berbeda. Dengan ekspresi serius, mereka pun menyalurkan seluruh kekuatan ke dalam formasi dan berniat melancarkan serangan terkuat untuk menghadapi Shouyan. Sementara ketiga panatua fokus ke dalam formasi, penggabungan tiga api surgawi di tangan Shouyan pun perlahan mulai mencapai bentuk sempurna. Dengan kekuatan Shouyan saat ini, Tratai Buddha tiga warna yang tercipta benar-benar mengandung daya hancur yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Bahkan setiap gerakan kecil yang terjadi akan langsung merobek ruang dimensi di sekitarnya. Pada momen ini, Yao Tian latas menyuruh Shouyan agar meleparkan Tratai Buddha tersebut ke arah badai hitam di langit yang tidak lain adalah pusat dari formasi ini. Selama area tersebut rusak, maka seluruh ahli yang membentuk formasi termasuk ketiga panatua agung secara alami akan menerima serangan balik dan menderita luka serius. Setelah mendengarkan saran Yao Tian, Shouyan pun buru-buru melesatkan Tratai Buddha tiga warna di tangannya tepat ke arah pusat formasi berada. Di saat yang bersamaan, ketiga panatua pun tampak meludahkan setetes esensi darah ke dalam formasi untuk mengaktifkan sebuah teknik yang bernama Guntur Dewa Api. Begitu teriakan tiga tetua terdengar gilatan petir di langit pun perlahan menyatu dan membentuk sebuah tinju raksasa. Meskipun tinju petir ini memancarkan aura yang sangat menakutkan, tetapi tekanan itu sama sekali tak berpengaruh di hadapan Tratai Buddha tiga warna milik Shouyan. Tepat ketika kedua serangan pemukas ini bertabrakan ledakan mahadasyat yang dipikirkan semua orang justru tidak terjadi. Sebaliknya, kedua serangan ini saling mengikis satu sama lain hingga menyebabkan retakan ruang di sekitarnya. Setiap kali erosi energi terjadi retakan dimensi yang muncul pun semakin melebar. Meskipun tidak ada ledakan besar yang terjadi seperti biasanya, tetapi semua orang jelas memahami kalau daya hancur yang dihasilkan dari kedua serangan itu sangatlah menakutkan. Jika salah satunya sampai meledak para ahli yang berada di sekitar area tersebut termasuk tiga panatua agung dan juga Shouyan pasti akan mengalami luka serius. Tak lama kemudian Tratai Buddha tiga warna pun tampak berputar lebih cepat. Kesekan kuat yang dihasilkan secara perlahan menimbulkan retakan pada tinju peti raksasa yang tercipta dari formasi di langit. Jika Shouyan hanya mengadalkan kekuatannya sendiri untuk menciptakan Tratai Buddha tiga warna, jelas daya hancur yang dihasilkan tidak akan bisa mencapai level seperti ini. Beruntung berkat kekuatan pinjaman dari Yautian, energi destruktif yang terkandung di dalam Tratai Buddha secara alami telah mengalami peningkatan drastis. Bagaimanapun Angry Buddha Lotus Play merupakan teknik Dou yang sangat kuat dan berbeda dari teknik Dou pada umumnya. Semakin tinggi tingkat kultifasi penggunanya, baka kekuatan Tratai Buddha juga akan semakin besar. Singkat cerita tinju raksasa di langit pun akhirnya hancur berkeping-keping hingga menyebabkan ketiga panatua agung memutahkan seteguk darah segar. Mereka sungguh tak menyangka bahkan dengan kekuatan gabungan dari tiga elit dosong termasuk formasi besar Pak Vilun Fenglei. Semua itu ternyata masih belum cukup untuk memblokir serangan Pak Mungkas Syaoyen. Sementara itu Tratai Buddha masih tetap bergerak dan terus menuju ke pusat formasi dengan kecepatan tinggi. Ketiga panatua agung yang melihat hal itu seketika dipenuhi rasa cemas dan bergegas mengerahkan pilar petir dari pusat formasi untuk memblokir Tratai Buddha tersebut. Namun sayang usaha mereka ini berakhir sia-sia. Dalam hitungan detik Tratai Buddha pun melesat ke dalam formasi awan petir dan akhirnya meledak. Gelobang api Mahadasyat yang dihasilkan segera menyebar ke segala arah layaknya banjir. Seluruh ahli termasuk tiga panatua agung yang menjadi fondasi formasi besar di langit pun sekali lagi memutahkan darah segar begitu inti formasi ini dihancurkan. Kejadian besar ini secara alami membuat semua orang semakin segan dengan kehebatan Syaoyen. Mereka yakin dalam beberapa hari ke depan damai Syaoyen akan tersebar ke seluruh wilayah bagian utara. Para ahli juga berspekulasi kalau kemungkinan besar tidak ada seorang pun dari generasi muda yang mampu bersaing dengan Syaoyen. Selain itu mereka sangat penasaran apakah Feng Shou yang dikabarkan akan menjadi ketua pavilun Fenglei cabang utara selanjutnya sanggup bertarung melawan Syaoyen. Sementara itu ketiga panatua agung yang sudah terluka parah pun sontak memberitakan seluruh ahli dari pavilun Fenglei untuk mundur dan pergi secepat mungkin. Syaoyen yang menyadari niat busuk ini jelas tidak tinggal diam dan langsung mengerahkan kekuatan spiritual yang melonjak ke segala arah. Dalam sekejap kekuatan megah itu pun menembus ruang dan menekan tiga panatua agung. Dengan kondisi mereka saat ini ketiga panatua pun sama sekali tak mampu untuk melakukan perlawanan. Syaoyen pun memanfaatkan momen ini dan berhasil merebut cincin penyimpanan yang mereka miliki. Meskipun harta yang tersimpan di dalam cincin itu sangat berharga tetapi tiga tetua agung lebih memilih untuk melarikan diri terlebih dahulu. Dengan sisa-sisa doki yang ada mereka bertiga pun seketika berubah menjadi cahaya kilat dan pergi meninggalkan kota Tianbei dalam sekejap mata. Meskipun Syaoyen mampu mengalahkan mereka bertiga tetapi untuk membunuh tiga elit dosong bitang lima tentu Syaoyen harus membayar harga yang sangat mengerikan. Oleh karenanya Syaoyen hanya bisa melepaskan mereka untuk sementara waktu. Sesaat kemudian Syaoyen lalu mengecek ketiga cincin penyimpanan yang baru saja dia rebut. Setelah memeriksa dengan teliti Syaoyen pun akhirnya berhasil menemukan tiga bagian yang tersisa dari teknik tubuh ilusi tiga ribu petir. Setelah semua bagian terkumpul kini Syaoyen hanya perlu mencari waktu dan tempat yang cocok untuk bisa mempelajarinya. Sementara itu pertarungan antara Hong Tien Xiao dan boneka siluman masih terus berlangsung sengit. Syaoyen jelas mengerti kalau orang inilah yang telah menyebarkan berita kematian Panatua Chen. Oleh karena itu Syaoyen bersumpah akan menghabisinya saat ini juga agar tidak menimbulkan masalah lain di masa depan nantinya. Hong Tien Xiao yang menyadari kalau tiga Panatua Agung sudah dikalahkan dan pergi melarikan diri pun sontak menjadi pucat dan dipenuhi ketakutan. Pada saat ini dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya sosok pemuda yang sudah dia singgung sebelumnya. Untuk bisa lolos dari kemungkinan terburuk Hong Tien Xiao kemudian mengerahkan kekuatan penuh dan berhasil memukul mundur boneka siluman milik Syaoyen. Meskipun serangan tersebut meninggalkan beberapa bekas luka di tubuh boneka siluman. Tetapi karena dia bukanlah makhluk hidup hal ini pun sama sekali tak membuatnya melemah sedikit pun. Di saat yang bersamaan boneka siluman pun mengapalkan tinju di tangannya dan berhasil mendaratkan pukulan telak tepat di dada Hong Tien Xiao. Sebelum Hong Tien Xiao sempat memulihkan diri Xiao Yan tiba-tiba saja muncul tepat di belakangnya dan langsung melancarkan tembakan spiritual. Setelah menerima serangan telak berulang kali Hong Tien Xiao pun kini benar-benar mengalami luka parah. Dengan nafas terengah-engah dia lantas memohon belas kasihan kepada Xiao Yan agar mengampuni nyawanya. Selama Xiao Yan bersedia maka klan Hong berjanji akan memberikan semua yang Xiao Yan inginkan sebagai bentuk kompensasi. Tentu saja dibalik kata-kata manis ini Hong Tien Xiao juga menyembunyikan niat jahatnya. Menurut informasi dari tiga panatua sebelumnya seharusnya kekuatan Xiao Yan saat ini berasal dari roh spiritual. Jadi selama dia bisa mengulur waktu lebih lama maka peluang untuk membalikan keadaan akan semakin besar. namun sayang pemikiran semacam ini sangat mudah ditebak oleh Xiao Yan. Dalam sekejap boneka siluman pun melesat dengan kecepatan tinggi dan langsung mengunci Hong Tien Xiao sekuat tenaga. Karena dia sudah tidak bisa lagi bergerak Xiao Yan pun bergegas mengapalkan tingju di tangannya dan akhirnya berhasil menghabisi Hong Tien Xiao dalam satu serangan. Tidak sampai disitu Xiao Yan kemudian menarik keluar roh spiritual Hong Tien Xiao dari dalam tubuh fisiknya dan langsung memasukkannya ke dalam botol setelah berhasil dimurnikan dengan kekuatan spiritual. Dengan adanya roh serta mayat Dozong bintang 5 maka Xiao Yan hanya perlu mencari intikor magical beast tingkat 7 jika ingin menciptakan boneka siluman lainnya. Semua ahli yang sejak awal menyaksikan jalannya pertarungan pun benar-benar tak menyangka kalau klan Hong yang sudah berdiri di kota Tianbei dalam waktu lama akan musnah di tangan seorang pemuda seperti Xiao Yan Nah kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH season 5 episode 96 part 1-nya dan untuk part 2-nya aku memin upload secepatnya guys ya Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir and see you next time sub indo by broth3rmax